Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedikit saya bacakan realita ya Yang terjadi di NKRI Atas nama kaum, atas nama jamaah, atas nama rakyat Saat terjadi kezoliman Cuma sebatas memberitakan Dan siapa yang bakal berbuat Di saat ada yang dizolimi, ada yang terzolimi, merasa dizolimi Kalau cuma sebatas saling memberitakan Naik lagi level atas, kalau atas nama mau balik Itu 37 ayat susu Al-Quran itu, 114 ayat, surat Itu sampai meninggal pun tidak akan pernah habis Menjadi materi, menjadi bahan untuk ceramah dan kutbah Dan itu sejauh ini dikarenakan ayat-ayat itu Banyak golongan yang mengambil keuntungan materi dan popularitas semata Jadi perintah, dia diperintah, perintah lagi orang lain Dia dilarang, larang lagi orang lain Jadi yang mengerjakan perintah siapa? Yang melanggar larangan, siapa yang mau hukum? Kalau yang level yang lain lagi, level tata pemerintahan Yang bersumpah jabatan demi Allah Itu juga mempertaruhkan ayat susu Al-Quran dan nadis Lalu siapa yang bakal melakukan perintah dan larangan? Jadi sebatas imbauan, sebatas instruksi, sebatas ceramah, sebatas kutbah Sementara orang-orang jahat, dia telah berbuat Tidak sebatas ucapan, tidak sebatas sanggup ngaku Nah lalu yang dipertanyakan orang baik ini bagaimana? Mana perbuatan orang baik? Terima kasih Berkunjung ke akun Facebook Penggulu Merapa Alam Channel Youtube Andi Khalifah Minangonesiawi Dan akun Instagram Ditulis saja Minangonesiawi Nama saya Andi Khalifah Minangonesiawi Sama dengan channel Youtube Nama akun Instagram saya Oke terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb